Intro Beginilah aktivitas kesehariannya Suyono Purnawirawan Polisi dari Polsek Banyu Putih Polres Situbondo Pria berusia 64 tahun asal desa Sumberwaru Kejamatan Banyu Putih Situbondo mengeluti usaha kerajinan kaligrafi dan melukis Semenjak Purna tugas mengabdi kepada negara sebagai polisi bakat atau kemampuannya mulai diasa dan dikembangkan Hasilnya berbagai jenis kerajinan kaligrafi pun dihasilkan Tangan terampil Purnawirawan Suyono berpangkat beriptu ini dituangkan di bahan dasar limbah mebel dan kayu bekas bangunan Setiap hasil karya kaligrafi mampu menghipnotis pembeli baik dari kabupaten Situbondo dan luar kabupaten hingga ke luar negeri Alat tukir tradisional dari Gergaji mampu menghasilkan kaligrafi berbagai bentuk Selain itu ukiran Suyono menghasilkan lambang Polri, TNI, dan masih banyak yang lainnya Setelah pensiun Setelah pensiun Diatifkan pokoknya setelah pensiun Mulai dulu memang sudah senangnya Tapi masalah-masalah yang kayu ini barusan Untuk pemesan itu dari mana saja biasanya? Pernah dari Banyuwangi dan Ciluring Nah, dari Giri pernah Selain menjadi koleksinya Hasil tangan terampilnya itu akan dipersiapkan untuk event pameran di Situbondo dan di luar kota Hasil karyanya dipatok antara 100 ribu hingga jutaan rupiah Bergantung ukuran dan tingkat kesulitan kaligrafi dan mikisan Andi Nurholis, CTV